Kepala Kator Wilayah Kementerian Agama Papua, Amsal Yowe, menghimbau masyarakat agar tetap jaga kebinekaan dan toleransi. Menurut Kakan Wil, selama ini toleransi antarumat beragama di tanah Papua sudah terjalin baik. Ia berharap tidak terjadi pertikaian berbau sara yang justru bisa memecah belah kerukunan dan ketentraman yang selama ini sudah terbina. Untuk mempindahkan seluruh umat beragama yang ada di Papua, sehingga dari semua umat beragama yang ada itu kami tetap melakukannya dengan baik dan selalu menerapkan moderasi beragama yang ada, sehingga tetap ajaran agama yang ada itu kita lakukan dengan baik, tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan beragama yang ada di Provinsi Papua untuk semakin baik. Dan Papua akan menjadi kemuliaan bagi seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia. Dan itu doa kami yang kami dapat lakukan di Provinsi Papua, ujung timur Indonesia. Dan biarlah doa kami untuk Papua tetap damai dan sukses selama. Akhirnya kami sampaikan Om Santi 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 Sadu Sadu, salam kebajikan, shalom, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama juga telah menerbitkan panduan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di perayaan Natal tahun 2021 dengan membatasi jemaat gereja maksimal 50% dari kapasitasnya. Afid Indarto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.